Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Buji Anto dan di video ini kita mau belajar untuk pembuatan banner ya di channel youtube kita nah ini bagian dari pengaturan channel yang baru yang mungkin masih sering dilupakan oleh teman-teman youtuber pemula padahal ini bagian penting ya untuk memperkuat branding kita baik channel yang ditujukan untuk anak-anak maupun channel secara umum apalagi kalau teman-teman punya target untuk mendapatkan penghasilan dari kerjasama dengan brand atau endorse ya itu biasanya brand akan melihat tampilan channel kita ketika kita bisa tampil profesional itu akan memperbesar kemungkinan terjadinya deal selain itu tampilan channel yang rapi, yang menarik itu juga akan lebih mudah diingat ya oleh subscriber kita oke teman-teman, jadi untuk membuatnya sebenarnya gampang bisa menggunakan aplikasi apapun ya, aplikasi editor foto ya yang terpenting adalah ukurannya pas ya, ukurannya sesuai untuk berbagai device ya tapi agar bisa lebih banyak yang bisa mengikuti tutorial ini saya akan buat dengan menggunakan HP saja dan menggunakan aplikasi Pixel Lab oke teman-teman, jadi kita akan menggunakan aplikasi Pixel Lab ya dan kalau teman-teman yang belum download bisa di-download dulu di Play Store aplikasinya Pixel Lab seperti ini lalu sebelum kita mulai mengedit bannernya, kita akan siapkan dulu bahannya saya akan cari bahan background dan juga template untuk ukuran banner yang sesuai di Google, kita buka dulu di Google Chrome lalu disini kita ketikan saja template banner YouTube ya seperti ini template banner YouTube kemudian kita menuju ke gambar disini lalu kita pilih salah satu template banner yang ada ukurannya ya saya suka yang ini ya ini ada panduan untuk garis-garisnya jadi dimana untuk tengah-tengahnya kemudian batas pinggir kiri kanan atas bawahnya sudah jelas ya ini kita pilih, kita tekan kemudian kita download dulu disini gambarnya oke setelah itu kita cari lagi gambar untuk background kita ketikan saja background kemudian juga gambar dan teman-teman nanti sesuaikan saja dengan karakter dari channel teman-teman ya mau backgroundnya yang cerah, yang ceria, ataupun yang elegan gitu ya tergantung dengan tipe dari channel teman-teman masing-masing ya misalnya saya akan pilih yang ini ya warna-warni untuk yang ceria contohnya saya akan buat untuk channel anak-anak misalnya ya saya tekan kemudian download gambarnya oke sekarang kita sudah siapkan dua gambar dan kita masuk ke Pixel Lab ya ini adalah halaman pertama Pixel Lab ya ketika kita baru buka kemudian kita sesuaikan dulu ukurannya disini teman-teman kita klik yang ini, gambar layer ini kemudian disini image size kita sesuaikan untuk pilihannya yaitu yang YouTube channel banner jadi biar ini nanti ukurannya sesuai untuk channel YouTube kita oke lalu kita masukkan gambar template ya untuk bannernya untuk panduan ukurannya kita klik di tanda plus ini kemudian masukkan from gallery dan ini kita masukkan tekan kemudian pilih lalu kita oke disini ya checklist oke dan ini kita lebarkan ya jadi seperti ini ukurannya ya dan disini ada panduannya ya teman-teman jadi yang tengah-tengah ini ini adalah ukuran agar tampilannya bagus untuk di HP ya atau di mobile dan kalau yang sampai kiri kanan ini ini akan tampil hanya di desktop atau di komputer kemudian untuk keseluruhannya ini ini bisa tampil di TV ya dan kita akan maksimalkan tampilannya agar sesuai untuk tampilan di mobile ya jadi ketika kita membuat text ya ini hanya di area sini saja agar tampilannya sesuai ketika dilihat di mobile sekarang kita akan masukkan backgroundnya tadi kita pilih lagi tanda plus kemudian from gallery lalu kita pilih lagi gambar yang ini tadi tekan kemudian pilih oke dan disini kita ambil bagian yang akan kita masukkan jadi gak semuanya kita kecilkan seperti ini misalnya kemudian kita pilih di bagian mana yang akan kita gunakan misalnya saya akan ambil yang tengah-tengahnya seperti ini kemudian oke atau checklist ya dan ini kita sesuaikan tampilannya agar letaknya tepat di tengah-tengah sini ya ini nanti akan tampil untuk di mobile ya kemudian kita tuliskan saja textnya disini kita bisa tambahkan kemudian text lalu kita ketikan saja textnya misalnya seperti ini lalu oke dan kita paskan di tengah-tengah jadi ini ada garis tengahnya ya kita upayakan textnya agar di tengah-tengah lalu textnya kita modifikasi dulu kita buat desainnya yang lebih menarik warnanya kita pilih misalnya warna yang ini agak cerah ya kemudian oke lalu fontnya saya akan gunakan font ini misalnya oke dan ini kita besarkan seperti ini kemudian teman-teman juga bisa menambahkan elemen lain ya misalnya nomor WA atau username Instagram username TikTok dan lain sebagainya kalau misalnya punya disini disuaikan saja ya kemudian seperti tadi bisa menambahkan gambar ya dari galeri bisa menambahkan logo misalnya logo Instagram atau logo Facebook bisa juga menambahkan text lagi ya jadi disesuaikan saja dengan kreativitas teman-teman dan sesuai dengan karakter dari channel teman-teman mau dibuat simple atau yang lebih rame gitu ya oke kemudian setelah itu kita sesuaikan ukurannya disini kita bisa hapus ya untuk layer yang ini yang untuk panduannya ini kita pilih kemudian ini delete oke sehingga tampilannya sekarang seperti ini kita kembali lagi disini kita pilih backgroundnya sesuaikan warnanya ya jadi kita pilih warnanya misalnya kita pilih warnanya seperti itu ya lalu oke dan setelah semuanya selesai sekarang kita tinggal export ya disini titik titik tiga disini atas kemudian export image kemudian kita save to gallery ya dan sekarang kita lihat di gallery sudah selesai ya gambarnya sudah jadi ini baru saja gambar yang kita buat ya sudah siap untuk kita pasang ya kemudian setelah jadi bannernya sudah sesuai kita sekarang tinggal memasangnya ya kita masuk saja ke aplikasi youtube yang akun sudah kita buat akun barunya kita pastikan sudah login di akun kita ya ya akan kita ganti bannernya kemudian kita klik disini lalu menuju ke channel anda disini kemudian tanda pensil ini kita klik lalu disini ada gambar kamera ini kita klik saja kita pilih dari foto anda ya kita pilih yang ini dan ini kita sesuaikan ya ya kita sesuaikan jadi tadi ungguran yang kita buat ini kita pas kecil seperti ini jadi nanti textnya itu pas di tengah-tengah di yang ada tulisannya semua perangkat lalu kita simpan ya dan tunggu sebentar sekarang untuk bannernya sudah terpasang ya kalau kita lihat lagi di channel tampilannya sekarang sudah seperti ini ini banner yang baru saja kita buat ya ya jadi segampang itu ya teman-teman ya jadi jangan males untuk membuat desain banner untuk channel youtube kita yang baru kita buat agar tampil lebih menarik dan pastikan untuk membuatnya kita sesuaikan dengan ukuran yang sesuai agar text yang kita buat ini nanti tampil pas di bagian yang sesuai gak ada yang terpotong baik saat itu dibuka dengan menggunakan hp maupun dibuka dengan desktop atau komputer oke teman-teman jadi begitu ya cara membuat banner di channel youtube kita yang baru dan juga cara memasangnya semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menonton